selamat menikmati dan kurang suatu apapun di video kali ini saya akan membahas tentang dinama motor van AC atau indoor AC jadi disini ada satu kasus dimana motor van atau kipas van dari indoor nya itu tidak berputar jadi ketika AC dinyalakan itu tidak keluar hembusan udaranya atau flow udaranya karena motor van ini tidak berputar dan ini adalah motor van dari unit AC panasonic sekarang saya putar menggunakan tangan seperti ini perhatikan teman-teman disini putarannya itu tertahan atau sedikit berat atau tidak lancar akan saya kasih tanda menggunakan lakban seperti ini atau isolasi biar teman-teman bisa lihat kalau kita putar saya putar lagi sekali lagi seperti ini itu putarannya sedikit sekali atau tidak lancar nah untuk memperbaikinya kita perlu membuka cover penutup dari bosingnya jadi disini caranya kita buka mulai dari kunciannya ini adalah kuncian dari bosing atau penutup bosingnya nah seperti ini nah disini juga ada bosingnya kemudian kita buka atau congkel saja menggunakan op yang kecil seperti ini pelan-pelan saja nah seperti ini jangan dipaksa ya teman-teman karena ini adalah keramik kita lanjutkan ke kuncian nah sini sudah terlepas jadi cukup dua kali kuncian kita buka sudah terlepas seperti ini sekarang kita akan saya potong dulu untuk pengunci kabelnya nah ini kabel disknya kita lepas dulu baru kita angkat nah kita copot lagi nah sekarang kita bisa angkat nah dalamnya seperti ini teman-teman jadi ada dua buah bosing atau lacher ya untuk bagian bawah dan bagian atasnya sekarang kita periksa untuk bagian bawahnya disini kalau kita putar menggunakan tangan seperti ini sebetulnya ini tidak berat tapi kurang lancar sedikit lah nah kita bisa putar seperti ini yang bawah ini tidak berat teman-teman ini masih termasuk lancar lah yang ini yang di bawah sekarang yang kita buka yang atas nah kemungkinan disini yang atas ini yang ini tertahan ya kalau kita putar atau berat nah tidak seperti yang di bawah tadi ya jadi disini nah kalau yang di bawah ini kan diputar sekali langsung enak enteng kalau yang di atas ini berat nah disini ini harusnya kita lepas kemudian diganti ya untuk laharnya atau bosingnya ini dan untuk tipe atau kode dari bosingnya ini ada di disini sebetulnya ada terbaca disini ntar saya kasih tau nah disini disini ada kodenya yaitu disini tertulis 608 608Z ini adalah kode dari bearingnya jadi kalau teman-teman mau beli kita lihat dari bearingnya nah ini adalah bagian elektrikalnya untuk penggerak motor vannya atau kontrolnya disini menggunakan 3 kabel dan cuman seperti ini teman-teman ya terlihat sangat sederhan sekali komponennya dan ini masih bagus jadi oh iya teman-teman di bawah bearing ini ada magnet saya tunjukkan dulu nah ini yang ini yang bulat ini yang di bawah bearing ini adalah magnet jadi teman-teman hati-hati saat melepas bearingnya karena magnet ini akan mudah patah dan sekarang saya akan menggunakan cairan WD40 seperti ini untuk menghancurkan karatnya atau membersihkan sekaligus untuk melumasi bagian bearing dan asnya kita semprot saja semuanya bearing yang atas dan bawahnya seperti ini nah ini sudah langsung enteng ya teman-teman putarannya ya karena karatnya sudah bersih disemprot untuk menggunakan WD tadi sekarang kita putar-putar seperti ini biar lebih bersih ya nanti untuk karatnya nah ini yang bawah juga terlihat semakin itu tambah enteng putarannya nah ini juga sudah mulai bisa diputar jadi karena kotoran ini terhambatnya karena kotoran jadi tidak berputar kita semprot lagi untuk biar semakin bersih ya untuk karatnya lalu kita bisa putar-putar biar tahanannya ini kita putar-putar terus biar hambatannya hilang atau karatnya semakin hancur atau semakin bersih nah seperti ini ini sudah enteng teman-teman kita coba seperti ini putar seperti ini nah oke kan tadi kan waktu belum disemprot karatnya belum dibersihkan tidak mau diputar seperti ini nah sekarang ini bisa putarannya bisa lebih lama yang bawah juga lebih terlihat lebih enteng atau ringan sekali nih teman-teman kita coba lagi nah oke jadi masalahnya ini adalah bosingnya bosingnya terhambat oleh karat atau kotoran oke jika sudah seperti ini kita tinggal bersihkan saja kemudian nanti kita akan pasang kembali terhambat oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati